assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam para pejuang cuan gimana kabar kalian semoga kalian sehat kuat mental dan tetap semangat tentunya saya doakan sukses semua buat kalian amin mantap jiwa ya dan jangan lupa ya kawan kawan tetap ya di malam hari ini secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam anda memantau market yang dikocok-kocok seperti ini teman-teman jangan naik turun naik turun hingga pusing bikin 7 keliling seperti itu nah untuk keadaan market memang susah sekali untuk didebak ini trendnya akan bullish atau bearish kalau menurut saya pribadi ini masih berpotensi penurunan ya teman-teman masih berpotensi buat menurun lagi untuk bitcoinnya termasuk altcoin dan alt token lainnya seperti itu teman-teman ya nah di kesempatan kali ini kita akan membahas perihal baby dogecoin ya teman-teman baby dogecoin dimana akhir bulan nanti teman-teman akan ada burning 50 kuat triliun ya tapi kayaknya gak akan berdampak signifikan terhadap baby dogecoin ya teman-teman apalagi kita lihat market memang lagi hancur ya di mainkan well-well kayak gini dikocok-kocok para paus para cukong dan sebagainya untuk potensi baby dogecoin ini naik agak sulit gitu teman-teman kalau menurut saya pribadi tapi kemungkinan kalau naik ada cuman gak terlalu banyak gitu teman-teman ya ketika udah dilakukan pembakaran tersebut nah jadi kan memang berharap ya baby dogecoin ini ketika ada burning ya itu akan ada efek yang cukup lumayan gitu teman-teman tapi disini saya sarankan jangan terlalu berharap lebih dulu untuk keadaan market yang seperti ini ya teman-teman tapi disini ada poin yang cukup menyenangkan teman-teman untuk si baby dogecoin ya di tengah crashnya market seperti ini ada kabar yang cukup ya agak menyenangkan lah dimana baby dogecoin ini menjadi top 10 ya coin paling banyak dibeli untuk paus binance smart chain nah jadi ketika keadaan crash seperti ini teman-teman paus-paus ini mulai melakukan akumulasi ini untuk melakukan penyerokan token baby dogecoin ini teman-teman jadi memang pemikiran wealth dengan pemain cukong pemain teri kayak kita pemain pelangton dan sebagainya itu pemikirannya beda ya kalau pemain teri kayak kita ini ya mau masuk juga aduh uangnya udah gak ada gitu mau cut loss kok ya udah tanggung banget gitu teman-teman jadi sarankan saya sih tetap hope ya teman-teman karena menurut saya pribadi baby dogecoin ini kedepannya juga akan akan bertahan cukup lama gitu ya teman-teman dimana memang dengan supply 420 triliun itu teman-teman ya memang itu diciptakan untuk jangka panjang melihat dengan supply-nya seperti itu gak mungkin dalam waktu setahun atau dua tahun bisa bisa menipis supply-nya ya teman-teman mungkin membutuhkan waktu 4-5 tahun lah bahkan sampai ya mungkin 2030 kita juga gak tahu syukur-syukur di 2025 sudah ada perubahan lah syukur-syukur bisa menyentuh ke 0,005 itu sudah amazing sekali gitu teman-teman ya nah kalau kita lihat disini teman-teman ya data yang disediakan oleh layanan pelaca kripto Wallstead menunjukkan bahwa selama 24 jam terakhir babydashcoin ini telah masuk dalam daftar asa digital yang paling banyak dibeli untuk 100 paus teratas di caringan rantai Binance ya yang sebelumnya dikenal sebagai Binance Smart Chain ya Binance Smart Chain seperti itu dan disini token mem babydashcoin terinspirasi oleh cryptocurrency anjing dogecoin asli dan oleh dukungan Elon Musk terhadap doge telah memasuki daftar 10 teratas cryptocurrency yang paling banyak dibeli untuk 100 investor Binance Smart Chain terbesar menurut pelaca kripto yang disebutkan di atas nah jadi 100 dompet atau 100 wall yang berdiri di Binance Smart Chain ya well wellnya BNB bisa dibilang begitu teman-teman ini 100 paus ini mulai mengakumulasi untuk melakukan penyerokan daripada si babydashcoin mungkin ya mungkin nanti dia berpikir nih burning 50 kuat triliun para wells ini mengharapkan kenaikan yang cukup signifikan gitu teman-teman ya bisa jadi seperti itu ya pemikiran wells ya seperti itu karena kalau kita lihat pembakaran 50 kuat triliun itu memang benar akan dilakukan karena memang sudah final ya untuk segi suaranya dan segi votingnya itu sudah final dan tinggal menunggu apply-nya aja teman-teman tinggal menunggu pelaksanaannya aja perihal pembakaran 50 kuat triliun nah untuk saat ini ya untuk saat ini saya bukannya mau apa-apa cuman saya mengingatkan saja buat teman-teman army babydashcoin memang jangan terlalu berharap berlebihan dulu di kalah keadaan market seperti ini teman-teman jangan terlalu berharap terlalu wow dulu ya teman-teman karena memang kalau kita lihat keadaan market yang sekarang ini gak mendukung gitu untuk kenaikan altcoin atau token-token seperti itu teman-teman malah ini prosesnya malah mendukung untuk berisnya altcoin dan alttoken kalau kita pantau melalui bitcoin gitu teman-teman dimana saat ini babydashcoin juga merupakan bagian dari 10 top 10 10 daftar coin mem atau coin atau token yang banyak dicari para paus diakumulasi para paus berarti memang kalau paus ini sudah mulai masuk ke dalam token-token seperti ini berarti dia melihat ada potensi yang cukup lumayan besar di token tersebut kalau wealth gak mau masuk ke token ibaratnya gak mau masuk ke babydashcoin dan shiba ini dan sebagainya itu kemungkinan token tersebut belum ada unsur-unsur untuk penarikan wealth mungkin wealth itu masih melakukan riset dan sebagainya atau bagaimana atau mungkin memang wealth itu melihatnya wah gak ada potensi mending gak usah masuk buat apa masuk tapi gak ada potensi kayak gitu teman-teman dan kalau kita lihat babydashcoin ini memang banyak sekali wealth-wealth yang sudah pada masuk ke sini kan ya dan disini 2,4 juta setara dengan hampir 2 kuadriliun yang merupakan 0,19 persen dari portofolio mereka wow gila sih memang ya udah di lirik-lirik kayak gini memang ya kalau yang punya duit sih dalam keadaan market crash seperti ini mereka nganggupnya diskon besar gitu tapi kalau memang modal pas-pasan kayak kita yang sudah masuk kemarin-kemarin crash seperti ini musibah teman-teman ya apa ya ya apa enggak ya pastinya iya gitu ya harapannya kita naik aja malah dibanting crash seperti itu tapi tetap santai saja teman-teman setidaknya kalian minimal punya lah ya 10 miliar token baby dogecoin ini sudah cukup enggak usah mulu-mulu gitu untuk saat ini teman-teman punya segitu yang penting adem gitu jadi kalian tahan kalian hold kayak gitu tinggal nunggu waktu aja ya teman-teman seperti itu ya mudah-mudahan sih dia bisa mengikuti jejak daripada si Shiba Inu atau dogecoin kayak gitu teman-teman mudah-mudahan sih bisa seperti itu minimal ya minimal bisa ke 0,05 lah ya 0,05 seperti itu udah cuan bejibun buat kalian ya yang punya 10 miliar token juga udah bisa ngerasain cuan apalagi sampai ratusan miliar aduh amazing sekali ya nah mungkin ini dulu perkembangan baby dogecoin ya teman-teman tapi tetap santai saja jangan terlalu dianggap pusing gitu dengan keadaan market yang seperti ini intinya tetap sabar dan tetap sabar selamat menikmati